Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi anda yang menjalankan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa Polda, Papua Barat siagakan 5.000 persodel untuk lakukan pengamanan pemilu 2024. Selain itu, Polda, Papua Barat juga mendapatkan bantuan persodel dari BRIMOB Mabesplori sebanyak 100 persodel. Korps BRIMOB itu akan ditugaskan di daerah rawan di kebupaten, kota di Papua Barat dan Provinsi Papua Barat daya. Pengamanan masa pemilu 2024 mendatang dipersiapkan dengan matang oleh Polda, Papua Barat. Guna antisipasi pengamanan pemilu 2024, terbanyak 5.000 personil ditambah 100 personil BRIMOB Mabesplori disiagakan. Kapolda, Papua Barat, Irjen Daniel Silitonga menegaskan Polda, Papua Barat siap amankan pemilu di Papua Barat, agar pelaksanaan pemilu aman dan tetap kondusif. Kapolda juga menegaskan kepada jajarannya untuk tetap netral selama pemilu mendatang ini. Di seluruh wilayah itu Papua Barat, Papua Barat, di 13 kabupaten dan di 192 distrik. Nanti akan kita sembar mereka dengan pola-pola yang kita punya, yang sudah diletapkan. Sementara itu, Pangdam Kasuari, Maejen Ilyas Alam Syah Harahab menambahkan, pihaknya siap membantu Polri untuk mendukung pengamanan masa pemilu 2024 mendatang. Pertama, saya ingin mengembangkan bahwa TNI itu netral, salah satu bagian dari untuk membinginkan suasana. Jadi, ada lima poin yang sudah saya selalu sampaikan bahwa TNI itu tidak boleh lupa, 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 tidak boleh lupa. Kapolda, Papua Barat, dan Pangdam Kasuari mengingatkan untuk melaksanakan tugas selama pemilu dengan mengedepankan pendekatan humanis, profesional, serta sesuai dengan standar operasional. Dari Papua Barat, kontributor Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!